Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua Semoga kamu hari ini dan saat ini dalam keadaan baik-baik saja Dan semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua Amin Sebelum saya mulai pembahasan kali ini Saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan untuk kamu yang mungkin baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Semoga video-video di channel ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu Dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang hal besar yang akan terjadi kepada 15 poton ini di tahun 2023 Ada banyak kejadian yang dialami setiap orang dalam kehidupan ini Peristiwa hidup menurut kitab Bimben Jawa bisa terjadi karena pembawaan dari waktu kelahiran Dalam arti kaya yang luas dan rezeki secara luas Namun tetap mempunyai semangat kerja yang keras Berusaha dan berdoa Berikut ini adalah 15 poton yang akan menerima hal besar yang mengejutkan di tahun 2023 Seperti halnya kerizikian dan karma baik Selasapon Waton Selasapon berada di bawah naungan tunggak semi Bahwa waton ini mempunyai karma baik yang sangat luar biasa dalam kehidupannya Sehingga rezeki melimpah Ayaraya merupakan calon sultan di tahun 2023 Kamis Leki Waton ini juga berada di bawah naungan tunggak semi Dan kuat kemenangan yang artinya tentang rezeki yang akan selalu tumbuh di tahun 2023 Berpotensi kaya calon sultan dan selalu menang dalam menjalankan usahanya Jumat Kliwon Waton Jumat Kliwon berada di bawah naungan tunggak semi Dan nohan rembulan Yaitu memiliki rezeki yang selalu tumbuh dan bersinar terang Tentunya mampu menerangi orang banyak layaknya sultan Waton Jumat Kliwon memiliki kejujuran Pelas asih, berwibawa, dan luar biasa Jika menjadi pemimpin Minggu Wagi Waton Minggu Wagi Waton Minggu Wagi berada di bawah naungan wasesos goro Dan kliwon keringan dan menjadi kayu Artinya Waton ini memiliki rezeki seluas samudera di tahun 2023 Namun bisa menjadi salun calon sultan Jika bekerja di bidang pertanian Akan sangat baik Selasa Wagi Waton Selasa Wagi berada di bawah naungan satrio wibowo dan tulus banyu Yang artinya rezeki selalu mengalir Bahkan setiap memberikan kepada orang lain dengan ikhlas Rezeki pun akan datang mengalir teras Senin Legi Waton ini berada di bawah naungan ginurun keringan dan di kayu Yang artinya rezeki di tahun 2023 akan awet Rezeki yang sangat besar yang diimpikan akan mengalir hingga siap-siap menjadi calon sultan Kamis Gliwon Waton Kamis Gliwon berada di bawah naungan wasesos goro Tulis banyu dan ilmu latiban Artinya memiliki rezeki seluas samudera Mengalir deras dan mempunyai banyak ilmu Bagasan yang luas Waton ini memiliki kemampuan Merubah keterburukan di tahun-tahun yang lalu Maka di tahun 2023 Berpotensi menjadi sultan dan rezeki berlimpah Sabtu Legi Waton Sabtu Legi berada di bawah naungan sumur sinabah dan nuhan rembulan Artinya mempunyai keilmuan yang luar biasa Kejujuran Karma-karma baik pada setiap tutur katanya Waton ini juga mampu menerangi di sekelilingnya layaknya sultan di tahun 2023 Sabtu Pon Waton Sabtu Pon berada di bawah naungan ilmu latiban dan tulis banyu Artinya rezeki Waton ini tidak diragukan lagi di tahun 2023 Bisa kaya hingga jadi calon sultan Waton ini memiliki banyak gagasan dan ilmu luar biasa yang dikembangkan dengan baik Kamis Pahing Waton Kamis Pahing berada di bawah naungan Satrio Wibowo Kindurun Keringan Yaitu rezeki yang luar biasa Waton ini memiliki manajemen yang bagus di bidang keuangan Dan jimat jiwa dermawan yang luar biasa Sekalipun calon sultan Namun Waton Kapis Pahing Hendaknya berhati-hati Dalam membeli sesuatu Minggu Gliwon Waton Minggu Gliwon berada di bawah naungan sumur sinaba Dan kuat kemenangan Yaitu sangat luar biasa dalam keilmuan dan apa yang Waton ini sarankan Akan menjadi satu manfaat yang luar biasa Senin Wage Waton Senin Wage berada di bawah naungan tunggak semi dan ilmu latipan Yaitu memiliki rezeki yang tumbuh dengan baik Memiliki ilmu yang dimanfaatkan dengan baik Dan di tahun 2023 berpotensi kaya calon sultan Rabu Legi Waton Rabu Legi berada di bawah naungan waseso segoro Dan gigis bumi Yaitu memiliki rezeki luar biasa Dan masuk dalam calon sultan di tahun 2023 Selasa Pahing Waton Selasa Pahing berada di bawah naungan waseso segoro Dan gigis banyu Yaitu rezeki mengalir dengan baik Tentunya dengan pengaturan manajemen yang baik pula Dengan begitu Waton ini akan kaya Dan menjadi calon sultan di tahun 2023 Rabu Pon Waton Rabu Pon berada di bawah naungan Satrio Webo Dan Nuhan Ramulan Yaitu mempunyai satu kewibawaan Berkarisma dan calon sultan di tahun 2023 Karena rezeki akan mengalir deras Waton ini juga mampu menerangi sekelilingnya Nah itulah pembahasan tentang 15 Waton yang akan menerima dan mendapatkan hal besar Layaknya sultan rezeki berlimpah di tahun 2023 Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu Dan selalulah ingat Selalulah bijak dalam menerima step informasi Jangan lupa tersenyum untuk hari ini Semoga kita semua selalu bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Rahayu sejahtera Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!